Pemirsa tidak hanya debat ketiga pilpres yang mengundang atensi publik. Pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan tiga ketomong partai politik secara bergiliran selama tiga hari berturut-turut sebelum debat berlangsung juga mengundang pertanyaan publik. Presiden Jokowi mengaku turut membahas pilpres dengan Prabowo Subianto, Erlangga Hartarto, dan Zulkifli Hasan. Apakah pertemuan Presiden Jokowi dengan tiga ketomong parpol pendukung pemerintah yang juga pengusung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 adalah bagian dari strategi pemenangan Pilpres 2024? Saya akan membahasnya bersama dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat malam Kang Gun Gun. Selamat malam Mbak Silvia. Baik, oke. Kang Gun Gun dan juga Pak Bersa sebelumnya kami informasikan bahwa kami juga sudah mengundang perwakilan dari pihak istana tapi belum bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Jadi saya langsung lanjut ke Kang Gun Gun saja. Kang Gun Gun, tiga pertemuan dengan tiga ketomong pendukung pemerintah yang juga pengusung Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024 terjadi sebelum debat ketiga. Apa sinyal atau pesan politik yang terbaca dari tiga pertemuan tersebut? Ya, ini menurut saya ada sinyal memang ada upaya untuk memengaruhi lingkungan politik ya, terutama dalam konteks ini adalah opini publik yang berkembang. Kenapa? Karena kalau kita lihat momentumnya itu persis sebelum debat ketiga dan yang ditemui itu kan partai dari satu poros koalisi saja. Dalam konteks ini adalah koalisinya Pak Prabowo dan Gibran. Sebut saja misalnya bertemu dengan Pak Prabowo, dengan Pak Zul, dengan Pak Erlangga. Ya, ini konteks komunikasinya yang kemudian menjadi debatable ya, termasuk juga mengundang multiinterpretasi. Dan wajar kalau publik kemudian bertanya, ini apa yang kemudian sedang dimainkan oleh Pak Jokowi. Terlepas dari bacaannya menurut saya begini, kita patut memberi semacam stressing point bahwa dalam diri Pak Jokowi selain sebagai individu, itu kan ada peran dan fungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Itu clear menurut saya, harus kemudian di saat pemilu itu berdiri di atas semua poros yang bertarung. Baik itu pasangan nomor satu, dua maupun tiga. Artinya memang harus, bagusnya ya, elegannya, itu menjaga jarak ya, terutama di hotspot tahapan pemilu. Seperti misalnya sekarang ini kan tahapan yang sedang mengalami titik kulminasi, terutama dipantik oleh debat ya, debat capres seperti kemudian debat ketiga. Mbak Sylvia, menurut saya memang lebih elegan kalau kemudian Pak Jokowi melakukan yang disebutkan CBM atau Communication of Privacy Management, mengelola pesan, terutama baik pesan verbal maupun non-perbal. Seperti makan malam ini kan sebenarnya mengandung pesan ya. Baik dari sisi misalnya siapa yang didatangi maupun kemudian pesan pasca itu. Kalau kemudian misalnya hanya menemui tokoh-tokoh dari satu poros tertentu, maka kemudian muncul yang disebutkan politik asosiatif namanya. Orang akan kemudian mengasosiasikan itu sebagai bandul politik Jokowi hanya mengarah pada satu poros. Oke, baik. Terima kasih telah menonton!